Smart FM presents Smart Business Talk with Dung Desem Waddingin Smart Business Talk Selamat pagi small listeners, selamat hari kelasap. Ya pasti di hari kelasap pagi seperti biasa kita akan mempelajari satu hal dari satu narasumber kita yang spesial pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya, Audrey, siapa dulu untuk Anda yang ada di Makassar, Manado, Balikpapan, Banjarmasin, Medan Pekanbaru, Palembang, Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, dan kota-kota lain. Selamat pagi, semangat pagi, harus dasyat pagi harinya. Dimulai dengan mendengarkan Smart Business Talk pagi hari ini bersama Audrey Joana dan seperti biasa bersama dengan Mbah Dasyat kita pagi hari ini. Pak Tung, selamat pagi Pak Tung. Selamat pagi yang dasyat, Kak Audrey juga selamat pagi. Ini ada yang dari Lombok, ada yang dari Ketua, ada yang dari Nusilun, ada dari mana-mana. Yes, di Instagram live saya, tungseparingin.tdw. Juga banyak dari kota-kota lain, bahkan negara lain yang ikut mendengarkan. Semangat, semangat, semangat semuanya. Ya, semangat pagi untuk Anda yang ada dimanapun gitu ya. Siap sekali untuk mendapatkan insight dari Pak Tung. Hari ini kita akan belajar metode yang sudah terbukti ya Pak Tung ya, untuk bisa meningkatkan kinerja kita. Tapi sebelumnya ini pagi, kita nggak janjian? Kita merah-merah, ini menampilkan semangat kita pagi hari ini ya Pak Tung ya? Yes, ini dalemannya juga merah-merah. Hati yang membara, hati yang membara. Hati yang membara, betul. Mungkin boleh share dulu Pak Tung kenapa topiknya pagi hari ini tentang peningkatan kinerja. Apakah mungkin kita udah mulai loyo nih semangatnya di hampir pertengahan tahun atau seperti apa Pak Tung? Ya, jadi di dalam kehidupan itu ternyata, saya tadi pagi baru mendengar berita bahwa Pak Sukerbek. Pak, dia belakang cucu gitu ya. Kemudian berpikandingan, wah juara. Kemudian yang lain nyinyir. Ya, ini mesti yang lain disogokin semua ini, ngalah gitu loh ya. Ya silahkan. Tapi yang jelas, saya merasa bahwa Pak Sukerbek itu di dalam kehidupannya dia sungguh-sungguh. Termasuk kita sendiri. Kita sungguh-sungguh, tapi sungguh-sungguh ada dua macam. Sungguh-sungguh nyuruh. Kalau misalnya kinerja tim kita kurang bagus, kita suruh, kemudian kita marahin. Sungguh-sungguh. Anda sungguh-sungguh membantu tim Anda. Ya, sehingga kalau saya bilang tadi go block proof loh. Karena di dalam kehidupan kita, baik insentif, nah ini insentif gitu ya. Terus kemudian imbalan, itu tidak terkait dengan kinerja. Walaupun imbalannya sudah dikaitkan kinerja. Nah, satu hari saya memberikan satu yang namanya koja. Sampai sekarang, tahun ke-3 ini ke pegadaian gitu ya. Kita begini, jadi sudah waktu itu dirutnya Pak Koswiato cerita. Pak Tung, di sini tuh ya, ini ada sungai kecil. Kecil sekali, lompat aja semua orang bisa ya. Jangan sungai lah. God beno ya, God kecil. Nah, lompat aja bisa. Tapi nggak mau orang bisa, nggak mau lompat. Orang terbiasa sudah nyaman di sini, takut ABC, D, E, F, G. Nah, terus kemudian yang namanya, di sini sudah dikasih iming-iming deh. Kalau kamu loncat di sini, maka kamu akan mendapatkan ABC, D, E, F, G. Enak atau ada insentifnya? Sumber motivasi itu ternyata 20% iming-iming. Tapi 80% adalah menghindari sengsara. Oke, di sini kita kasih anjing galak. Jadi, wof, biar loncat. Betul, sebagian loncat. Tapi tetap ada. 20%, 30%, bahkan 40%, bahkan 60%, mulai jadi mayoritas, cuma digigit anjing. Padahal di sini sudah mau lompat. Nah, terus kenapa kok motivasi gagal? Atau istilahnya kalau bagi saya bahasa yang lebih positif. Kenapa kok motivasi tadi? Motivasi itu apa sih? Nikmat dan sengsara. Kalau bukan dapat nikmat, tidak melakukan dapat sengsara. Menghasilkan dapat kenikmatan, tidak menghasilkan dapat sengsara. Jadi, motivasi itu adalah nikmat dan sengsara. Jadi, Anda harus belajar. Ini gitu ya, kita harus belajar juga. Nah, untuk menggerakkan orang, ya kita memang harus, nah tadi, berdasarkan nikmat dan sengsara. Nah, ternyata banyak orang, udahlah digigit anjing, nggak apa-apa. Sampai duduk-duduk-duduk tetap saja nggak loncat. Aneh tuh. Ternyata ada yang satu miss. Di dalam satu yang namanya motivasi tadi miss. Jadi, motivasi tanpa strategi, ya nabrak-nabrak begitu ya. Motivasi itu kayak bensin, bahan bakar untuk mobil. Listrik gitu ya. Listriknya bagus, mobilnya, bahan bakarnya bagus, keren. Mesinnya bagus, tapi yang nyetir gaiso, nggak ada strateginya. Nabrak-nabrak gitu loh. Tapi betul, kalau nggak ada motivasi, nggak ada nikmat sengsaranya, nggak ada bahan bakarnya, ya mungkin orang sudah tidak bergerak lagi. Jadi, kalau kita mengecilkan arti motivasi, ada yang salah. Mengecilkan arti yang namanya strategi, juga salah. Nah, sekarang apa yang terjadi? Saya sampaikan kepada Pak Kusuyoto pada waktu itu gitu ya. Pak Kus, Pak Kus itu luar biasa. Jadi, dia direktur pegadaian yang dasyat, luar biasa. Jadi, top marka top. Jadi, pegadaian, jadi melaju, luar biasa. Nah, berikutnya apa yang terjadi? Saya bilang, gini, kalau misalnya dari satu yang namanya dari sini harus loncat ke sana, sudah di sini dikasih anjing, 80% orang motivasi kan menghindari sengsara. Di sini dikasih iming-iming, kalau dapetin bisa tur ke Eropa, dapat bagi hasil, dapat begini, dapat insentif, dapat promosi, dapat apa, macem-macem. Ternyata tentu tidak loncat. Why? Karena dia nggak tahu caranya loncat. Kalau cuma loncat, gampang. Ya, bagi yang tahu. Tapi mental manusia itu begitu luar biasanya. Terus kemudian, terus caranya gimana? Kita kasih jembatan, Pak. Nah, kasih jembatan. Walaupun kecil, kita kasih jembatan. Nggak usah loncat. Kita tuntun, Pak. Kita tuntun, bolak-balik. Roleplay. Loh, nggak apa-apa. Loh, bisa roleplay. Sudah dikasih contoh begini, besok nyeberang sendiri. Kalau sudah di roleplay berkali-kali, ternyata sebetulnya bisa dengan mudahnya, sudah dikasih anjing, dan kemudian di sini dikasih satu yang namanya, satu insentif, ternyata tetap tidak mau lewat. Nah, cemlungin got aja, udah. Oke. Dikikit anjing aja. Nah, tapi kalau dia nggak ngerti caranya, contohnya kemarin saya mancing gitu ya. Ikannya, oh, saya mancing belajarnya detail. Saya sungguh-sungguh. Mark Zuckerberg sungguh-sungguh. Saya mancing juga sungguh-sungguh. Saya belajar umpannya ini, talinya begini. Caranya begini, kasih neckline, bentuknya pancing. Harus dua, satu, dicantolin begini. Satu untuk umpannya, satu, biar diget. Jadi bukan hanya satu doang. Terus belajar sungguh-sungguh. Dari para pakarnya, terus harus ditumbang. Ternyata saya pakai yang namanya tali pancing yang kuat betul. Kuat betul. Jadi, untuk 37 kilogram ikan atau 80 lbs. Ikan 15 kilo, 10 kilo tetap putus. Di danau saya ikannya sepaham memang semua. Karena takut. Oh, nggak bisa patuh ditimbangin. Itu kalau istilahnya ditarik itu ya. Jadi kalau dituruk, bisa moloderek. Oh, sampai sedetail gitu. Iya. Terus kemudian, nah kemarin mancing. Sama. Teng, kecantol. Ikannya muter-muter di jeti. Sebenarnya kan saya lagi mau membangun jeti di danau. Jeti untuk kapal. Di sana ditarik, nggak bisa. Nah, ditarik. Ini susah putus karena harus 40 kilo. gitu ya. Putus, ikannya emang-emang juga kecantol. Nah, Anda berani berenang, nggak? Ke danau. Saya sudah belajar berenang. Saya atlet gitu ya. Atlet. Tetron gitu ya. Walaupun ini saya renang di laut, naik sepeda, jadi kemudian lari, oke. Di danau. Sudah biasa. Diancol aja sudah. Saya latihannya dulu diancol. Kalau diancol itu lebih. Mohon maaf nih, ancol gitu ya. Waktu itu saya renang lima orang. Yang luka tujuh orang. Oke. Kotor bawahnya yung. Baset-baset. Gakar kurang. Dan airnya. Lebih bersih air danau saya. Dan tidak tahu. Gali-nya. Jadi clean. Sudah tidak ada orang buang-buang gelas, buang apa. Yang di sini jadi jauh lebih bersih. Dan lebih gini. Ya, nyemplung. Tapi nggak nyemplung. Ternyata nyemplung saya sudah dua kali sih. Jadi damai-damai. Nah pertanyaannya kayak tadi misalnya. Anda sungguh-sungguh nggak? Nah kalau sungguh-sungguh. Nah sama. Banyak pengusaha itu sungguh-sungguhnya beda. Nyuruh sungguh-sungguh. Menghukum sungguh-sungguh. Ngeluarkan sungguh-sungguh. Ngasih insentif sungguh-sungguh. Tapi kurang satu yang sungguh-sungguh. Yaitu apa? Metode goblok proof tadi belum sungguh-sungguh dibuat. Ya, sias. Insentif itu ternyata setelah diteliti. Kalau orang disuruh kreatif, dikasih limit waktu. Gak bisa. Jadi malah performanya mundur. Karena diminta untuk kreatif, dikasih performance. Kalau selama dikasih limit waktu. Tapi kalau dikasih limit waktunya dilepas, Anda performance, orang jadi kreatif. Tapi dikasih limit waktu. Dikasih lomba. Dikasih insentif. Kalau nggak berhasil dihukum, oh malah panik. Jadi berhasilnya drop luar biasa. Dibanding orang yang tidak dikasih insentif, tidak dikasih hukuman. Jadi kreatifitas itu ternyata dengan adanya waktu limit, dipepet. Dan adanya hukuman, adanya kenikmatan. Malah menurunkan performance. Tetapi, kalau sudah goblok proof, banyak goblok proof tinggal begini, tinggal begini. Dikasih insentif. Dikasih pacuan. Kalau nggak dihukum, performannya naik luar. berkali-kali lipat dibanding yang tidak dikasih insentif dan tidak dikasih hukuman. Sebelum kita masuk ke jeda gitu ya, yang namanya insentif, pun punishment, yang namanya motivasi, ayo bisa, bisa. Itu hanya bermanfaat kalau orang yang memang sudah bisa atau istilahnya goblok proofnya sudah ada. Strateginya sudah ada dan sudah terlatih. Itu cepat langsung meningkat. Tapi kalau belum ada, malah menurunkan performance. Oke. Nanti kita akan klik lebih lanjut ya. Kok bisa gitu menurunkan performance ataupun menaikkan performance. Anda juga boleh sharing pagi hari ini. Sebaliknya silahkan di 0812 11 12 959 atau juga bisa pergunakan live chat YouTube kami. Silahkan sekedar absen pun. It's okay gitu ya. Kita akan cedas saat. Tetaplah bersama kami dalam Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk. Dengan Tung Desem Wadangin. Kembali semuanya dalam Smart Business Talk pagi hari ini. Masih bersama saya Audrey Juara dan juga Pak Tung pagi hari ini ya. Kita membahas tentang metode goblok proof ya. Yang ternyata bisa meningkatkan kinerja. Tadi Pak Tung katakan ya bahwa insentif, motivasi, dan lain sebagainya ternyata bisa loh menurunkan gitu ya. Kenapa nih Pak Tung? Kok hal-hal yang mungkin kita anggap ini bisa jadi peningkatan kinerja kita ini justru bisa menurunkan kinerja kita? Apakah strateginya yang salah atau seperti apa Pak Tung? Silahkan. Ya, jadi ini ada yang nanya. Pak Tung, kalau begitu caranya Pak Tung yang metode goblok proof itu kayak Bill Gates ya cari yang males. Loh, cari yang males tapi orang mau mikir. Oke. Yang mikir jarang tambah males ya tobat. Kalau kombinasi Anda males, nggak mau mikirin, nggak bisa. Males boleh. Kalau Anda kreatif, Anda ketemu jurus-jurus. Jadi memecahkan kemalesan Anda. Saya nggak mau kerja caranya gimana. Saya sekarang kan mancing. Tadi pagi aja saya mancing. Wow, sempat ya Pak Tung ya. Keren banget. Ya kemarin juga damai mancing. Jadi, saya males boleh nggak? Ya boleh aja. Kenapa kok boleh? Ya karena saya sudah mempunyai passive income. Karena saya mau work less and more. Kerjanya lebih dikit, dapatnya lebih banyak. Kok bisa? Ya, itu kan orang males. Iya, kalau Anda cerdas. Tapi kalau Anda tidak cerdas atau anak buah Anda tidak cerdas, ya kalau males, sudah nggak cerdas, males buang got tadi. Ya dikit tadi. Mohon maaf, kadang ngomongannya kasar gitu ya. Inilah yang terjadi. Jadi sekali lagi kita jelaskan ya. Yang namanya insentif, itu hanya berguna ketika orangnya memang sudah mampu. Atau kalau mereka dibuat, disuruh belajar, mampu, yes, dikasih waktu untuk belajar. Insentif berguna ketika orangnya ahli. Yang namanya, istilahnya, contohnya gila. Sumber motivasi itu kan bisa dari nikmat dan sengsara. Nikmat itu bisa impian, bukan impian, bisa kenikmatan, bisa pujian. Sengsara itu bisa dimarahin, dihukum. Ya kan gitu ya. Atau tidak mencapai sengsaranya apa. Gini contohnya, di pelatih basket. Pelatih basket itu setelah dites, itu pelatih basket yang sangat positif. Iya, kamu bisa. Kamu bisa. Ayo semangat, kamu bisa. Seperti Gus Hiding, Atau kalau pemain, kalau itu pelatih basket, pelatih bola. Tapi intinya gini, tapi itu penelitiannya di basket. Jadi di kipak bola sebetulnya sama. Pada waktu, kalau basket itu nembak terakhir, set. Kalau masuk, timnya menang, kalau timnya kalah, mana yang lebih efektif? Pelatih yang menyemangati misalnya. Begitu latihan. Oh ya, kalau kamu bisa. Sudah masuk luput, luput tujuh kali. Tidak apa-apa, sudah masuk tiga kali. Dari sepuluh kali. Jadi sangat-sangat suportif. Atau pelatih yang galak. Yang bentak-bentak atau yang suportif. Ternyata, diteliti dari pelatih-pelatih, tipikal di pelatihnya, yang bentak-bentak, yang marah-marah. Ternyata tembakan terakhir, itu dari sekian ribu pemainan basket, yang pokoknya tembak terakhir menang. Kalau itu kalah, itu pelatih yang galak, lebih efisien. Masuk gitu ya. Orangnya sudah terbiasa. Maksudnya orangnya sudah terbiasa itu, memang sudah terlatih kelas NBA. Tapi ternyata, kalau untuk anak-anak di awal ketika baru berlatih, yang sangat suportif, yang sangat suportif, oh tidak apa-apa, bisa anak, ayo bisa. Saya ingat teman saya, pemain pingpong gitu ya. Anaknya enggak ada yang mau main pingpong. Karena pada waktu main pingpong, ya dia enggak berhasil mempraktekan. Jadi, kalau teges-teges sekali dari awal, jadi ini, anaknya sudah cenderung agak besar, dipanggilkan pelatih nasional, enggak lagi main game, kepalanya ketak, enggak mau latihan, kerasnya nanggung. Kalau kerasnya disiplin militer, terus dari kecil mungkin bisa. Tapi kerasnya nanggung, sejak saat itu enggak mau pingpong, sampai sekarang. Jadi ketika keras, hati-hati gitu ya. Kalau Anda sungguh keras dan disiplin militer bisa memaksakan, mungkin berhasil. Tapi kalau Anda tanggung-tanggung, jadi enggak berhasil juga. Tetapi, balik lagi, orang dikasih, ini, ada penelitian, penelitian lagi ya. Kenapa insentif itu jadi seringkali tidak berhasil, lomba tidak berhasil, karena karyawannya memang goblok. Disuruh kreatif, memang enggak isang. Bahkan malah performen menundur ketika dikasih waktu, ketika dikasih lomba. Beri contohnya. Tapi kalau tinggal ngulangi, gampang. Jadi ada satu, gitu ya. Di dalam kerdus itu ada paku pines, ada lilin, ada korek api. Terus kemudian diminta untuk bagaimana supaya nyalakan lilin, tetesannya lilin ini tidak kena lantai. Itu rata-rata misalnya orang memecahkan dalam waktu 5 menit. Akhirnya nyoba-nyoba bisa. Begitu dikasih insentif, kamu ya kalau menang dapat 50 dolar. Kalau berhasil, berhasil. Ternyata jadi 8 menit. Tapi ketika dikasih lomba, oke ya, nanti yang menang dapat 500 dolar. Yang paling cepat. Yang paling cepat dapat 500 dolar. performa turun jadi 12 menit. Tidak ketemu, tidak ketemu, tidak ketemu, tidak ketemu. Nah, karena dia tidak paham caranya bagaimana di dalam tekanan malah semakin stres, semakin berhasil. Tapi ketika diberikan satu yang goblok proof, yaitu apa? Kerdusnya ditaruh di luar. Itu solusinya kan sebetulnya kerdusnya dipines di tembok, dinyalakan di atas kerdus. Kan selama gitu aja gampang sekali. Nah, begitu kerdusnya ditaruh di luar, ini ada kerdus, disebut kan? Tadi kan ini ada barang, kerdusnya tidak disebut. Padahal dia di dalam kerdus. Nah, jadi ini kan tidak ngerti bahwa kerdus itu adalah bagian dari alat. Iya, betul. Ketika ini ya ada barang, dijelaskan dengan goblok proof. Ini ya ada kerdus, kerdusnya ditaruh, dipisah. Ada paku pines, ada kore api, ada lilin. Sekarang, caranya bagaimana supaya langsung mereka tahu. Jadi, tempel di pines, ditembak, ditaruh di lilinnya di atas, sudah tidak netes, kena lantai. Ketika itu dikasih insentif, lebih cepat. Pesahabannya naik, jadi 2 menit aja terselesaikan, 2 menit terselesaikan. Pesahabannya. Nah, jadi, yang namanya insentif atau motivasi ataupun hukuman tadi, sengsara, itu hanya bermanfaat ketika mereka tinggal ngulangi. Kalau mereka sudah urusannya teknis, tinggal ngulangi, ngulangi, mereka akan jauh lebih mudah. Nah, caranya bagaimana? Tadi yang pintar-pintar, yang males. jadi merancang sistem goblok proof-nya. Nah, ini yang kita akan jelaskan apa itu sistem goblok proof-nya. Sedemikian, sehingga, jadi, yang rajin-rajin tapi goblok, nah, goblok proof. Nah, kalau komunikasi males dan goblok, tadi, cemplungkan got aja. Biar digigit ya, Pak Tung ya. Oke. So, langsung aja kita jelasin sebenarnya metode goblok proof itu yang seperti apa sih, Pak Tung, supaya mungkin bisa langsung diterapkan hari ini dan pagi ini. Silahkan, Pak Tung. langsung kita beri contoh ya. Anda memberikan perintah, ayo, cari customer, kemudian, customer-nya di-whatsappin, ditawarin. Iya. Dua yang kelemahan di sini, satu cara cari customer-nya gimana? Goblok. Tidak ngerti caranya. Oke. Oke. Dengerin kaget kok, Pak Tung ini ngomong goblok-goblok. Oke. Tidak mungkin goblok juga. Jadi, kan sama-sama goblok, boleh saling menggoblokkan. Goblok tuh, gather. Yang penting, jangan goblok, pore. Pore, Pak. Iya, iya, iya. Oke. Nah, sekarang metodenya goblok, caranya bagaimana? Kayak tadi, eh, kamu cari customer, kemudian ditawarin ya, dijualin. Oke. Yang pinter, oh, bisa. Cara cari customer, dia mikir, mikir, mikir. Yang goblok, cari APA, menghubunginya gimana? Nah, mending yang pinter tadi, yang males, Anda membuat sistem. Sistemnya, oh, caranya nyari, begini Pak Tung. Jadi, kita itu kan sudah punya customer yang close, misalnya, yaitu, satu optik, misalnya optik apa, begitu ya. Itu kan optik-optik yang lain, kita bisa. Nah, oke. Sekarang orangnya gampang. Kamu searching di Google, caranya begini, dia cari. Searching di Google ya, ya kayak tadi loh, dibangunkan jembatan, dituntur. Ini loh caranya begini, bolak-balik, bolak-balik, bisa ya, besoknya berang sendiri. Ya sama, searching caranya di Google begini, searching optik di masing-masing kota, karena ternyata pimpinan cabang berhak memasang iklan, karena kita perusahaan misalnya iklan sosial media, jadi kita cari klien. Oke, searching begini ya, oh, sudah ada nih. Nah, ini di kota-kota-kota, dan kita sudah punya list. Tinggal kamu masukkan, nanti yang belum, kemudian dicari apa lagi di Google? Oh, dicari di LinkedIn, cari di Google, siapa yang pimpinannya yang kita bisa hubungin? Email-nya apa? Nomor teleponnya berapa? Nah, oke, sudah diajarin, sudah ketemu satu, jadi beri contoh toh, caranya nyeberang begini, goblok-proof toh. Sudah di roleplay toh, ini loh, sudah bisa toh. Yuk, sekarang kamu satu hari minimal 10 ya. Oh, di tempat saya, nah, itu ada saringan. Kan Anda goblok, kalau Anda tak target 10, Anda not do extramet, tinggal ngulangi, hanya cuma cari 10, dua minggu saya keluarkan. betul. Betul, enggak, itu ujian, Anda do extramet atau enggak, gitu loh ya. Nah, terus kemudian, WhatsApp apa? Caranya WhatsApp di mana? Kita yang pintar-pintar, kita sudah. Jadi kita tes mana yang bagus, kita template yang bagus, tinggal diganti nama. Misalnya kita sudah kenal nih, Kak Audrey, ini Kak Audrey, langsung, WN-nya sudah jelas, jadi kita tinggal ganti nama saja. Selamat siang Kak Audrey, Nah, dan kita ada monitoring sistemnya. Goblok-proof, kalau enggak dimonitor itu, orang goblok jadi males. Saya ulangi. Goblok-proof itu, kalau tidak ada metode monitoringnya, tolong ditulis. Yes. Ternyata toh, gitu ya. Goblok-proof itu, plus harus ada monitoring sistemnya. Kalau tidak mempunyai sistem monitoringnya, yang goblok, walaupun goblok, bablas jadi males. Oke. Jadi, apa yang perlu kita lakukan? Kita butuh satu yang namanya sistem goblok-proof. Tadi kan WA-nya, template-nya sudah. Penawarannya sudah kita buat, tinggal ganti nama. Kita harus jelas langkahnya, perhatikan. Nanti ya, begitu Anda masuk, jam 8 sampai jam 10, Anda nyari. Ya, dapat 10. Setelah itu, jam 10 sampai jam 12, Anda WhatsApp pakai tempat saya. sebagai buktinya di screenshot. Oke. Anda sudah WA. Lalu harus ada buktinya. Kalau tidak ada monitoringnya, kuota tindakan ini, kan mereka ada kuota tindakan, harus cari 10, harus kirim 10 WhatsApp. Kan ada kuota tindakan. Ayo, cari customer. Tidak goblok, bro. Customer-nya, caranya nyari, tidak diajarin, caranya menghubungi, tidak diajarin. Terus, ini loh, berapa, berapa kali Anda harus cari, minimal 10 tadi, jamnya, jadi harus jelas langkahnya, jelas waktunya, terus harus buktinya apa, kirim ke siapa. Lah, ini goblok peruh. Oke. Kalau tidak ada yang monitor, segala macam, segala, jadi, bangun rumah istri sakit, lupa, ini kok ada saran laba-laban. Hukum murpi 2, katanya. Hukum murpi 2 itu, segala sesuatu cenderung menjadi tidak teratur, katanya. Itu di situasi, pak, filmnya jurasi. air ditetesin gini, ngalir ke sini, kalau saya ditetesin sini, ngalir ke sini lagi nggak? Ternyata nggak, ngalir ke sana, ngalir ke sini. Jadi, untuk menjadi tertib, memang kita butuh budaya, butuh monitoring system, butuh reward and punishment, sedemikian, sehingga butuh teknik monitoringnya. Contohnya, saya misalnya bilang, Patung, Patung, sorry, kita tahan dulu untuk monitoringnya ya. Oke. Yes, nanti kita melanjutkan sebenarnya seperti apa monitoringnya, karena jangan sampai nih, monitoringnya hanya sekedar monitor aja ya, Patung, tidak ada evaluasi, ataupun mungkin pembelajaran. Tidak ada reward punishment-nya. Nah, itu dia. Itu juga penting untuk di-combine dengan monitoring. Nanti kita akan membahasnya, dan Anda juga boleh sharing di pagi hari ini, di channel YouTube kami, di Radio Semana FM, ataupun ikuti polling yang sudah already buat ya, di channel YouTube kita. Silahkan, ataupun di WA di 0812-1112-959, kami jedas. Yo, semuanya serius kita sambung lagi perbincangan. Masih ada dua sesi ya, untuk lagi hari ini dalam Smart Business Talk, bersama dengan Bah Dasyat kita, Patung, Desem Waringin, yang mungkin sudah membuktikan, goblok proof-nya gitu ya, dalam pengalamannya yang sudah, berapa ya Pak Patung? 30 tahun? Sudah adakah 20-30 tahun? Ya, sudah lah. Saya dalam bisnis ini kan, sejak kecil, saya sudah mulai jualan gitu ya, mulai ngelesin, mulai kelilingan, kelilingan emas, terus kalau buka bisnis sendiri itu, tanggal 9, bulan 9, tahun 1999, jam 9 pagi, lebih 9 menit, 9 detik. oh iya Kak Audrey, tadi ada yang ke Instagram saya yang bilang, Kak Audrey cantik ya? Saya bilang, iya iya, masih bujang, cari, datangin ke Smart FM, kantornya di searching, datangin ke sana, kenalan, kayak cari ikan, cari pasangan hidup juga harus niat. Boleh main-main, Small History Risk ke Smart FM ya? Ya, tuh boleh main-main, diterima dengan Kak Audrey. Yes. Oke, kita lanjut lagi Pak Tung, bahas tentang monitoring tadi ya, bagaimana supaya monitoring ini menjadi satu part yang sukses dalam meningkatkan kinerja. Mungkin ada tips and trick-nya, jangan sampai nih kita sekedar monitoring, karena banyak ya, orang yang sekedar monitoring, tapi tidak dilihat ataupun didatakan gimana progresnya. Pak Tung, silahkan. Nah, yang monitoring pun harus ada jurus goblok proof-nya. Oke. Saya share ilmu begini, contohnya, kan kita harus memonitor yang namanya laporan keuangan. Nggak mungkin Tung disemparin-gin memonitor terus juga, saya harus delegasikan juga. Ingat, ketika Anda mendelegasikan, nomor satu gambar besarnya harus jelas. Anda monitoring keuangan itu gambar besarnya tujuannya apa? Untuk melakukan penghematan, betul. Tambah lagi apa? Hemat itu yang tidak perlu, yang nggak usah dikeluarkan. Yang kedua, Anda memberikan saran-saran sebagai monitor keuangan. Tugasnya jelas gambar besarnya, dulu perhatikan ini, teknik ya. Gambar besarnya tujuannya untuk supaya bisa mendapatkan apa-apa yang bisa dihemat, yang nggak perlu, nggak usah dikeluarkan. Oke? Kemudian yang kedua, supaya Anda bisa memberikan saran kepada kita, mana yang efektif, mana yang tidak efektif. Ada perbandingan-perbandingan angka, nanti kita ajarkan. Sedemikian sehingga, di kedepan kita bisa lebih menghasilkan. Bukan hanya lebih menghemat, tapi lebih menghasilkan. Itu gambar besarnya, satu. Yang kedua, harus jelas siapa persen incasnya. Yang melakukan monitoring siapa? Yang melakukan istilahnya memeriksa siapa? Kan diperiksa dan monitoring, beda loh. Jadi yang melakukan dan ada yang memeriksa, ada auditornya. Yang meriksa, satu gambar besarnya harus jelas. Ini prinsip delegasi goblok peruh. Yang gambar besarnya jelas apa yang kita harapkan, hasil seperti apa, angka seperti apa. Jadi setiap bulan kita butuh usulan-usulan minimal. Ini kan jelas loh. Minimal. Tiga usulan penghematan, tiga usulan untuk meningkatkan kinerja. Nah, jadi dari sudut keuangan itu, Anda monitor setiap hal. Kemudian yang kedua, persen incasnya yang meriksa jelas. Yang harus melakukan, yang memberikan usulan, yang harus begini jelas. Oke? Karena kalau kita meeting, itu kelemahnya meeting. Meeting yang nggak goblok peruh itu, meeting, 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 nggak terlaksana. Kenapa? Karena nggak jelas. Ya harus monitor, ya harus diperiksa. Semua yang meriksa. goblok, mohon maaf. Ini goblokkan sudah kumpul di sini. Kenapa? Goblokkan saya pernah goblok, mereka pernah goblok, kita semua pernah goblok, boleh saling menggoblokkan, nggak perlu tersinggung. Jadi, goblok, together, selama tidak goblok, forever. 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 Inggris, tukul, norah popo. Jadi, kedua persen incasnya jelas. Yang ketiga, yang dilakukan jelas, dan mudah. Ini goblok. Kayak tadi. Meriksa laporan keuangan, ini loh, bandingkan buku besar. Gampang, buku besar ini loh, ini buku besar ini, kasih contoh. Buku besar. Terus kemudian dengan kwitansi-kwitansi yang ada. Cocok nggak? Kalau cocok ada kwitansinya, kemudian ditandatangani. Terus kemudian, kwitansi dilakukan tiga. Nomor satu, sebetulnya pengeluaran ini perlu nggak? Oh, perlu. Perlu kasih. Oke. Oh, ini nggak perlu, tanda tanya. nanti harus diselidiki. Tanda tanya, berarti apa yang dilakukan kalau tanda tanya? Kita pertanyakan, ini pengeluaran untuk apa sih? Apa kok ada ngecat, ini sampai harganya sekian? Jadi nomor satu, perlu atau tidak? Kemudian berikutnya, wajar atau tidak? Wajar atau tidak itu bagaimana? Saya misalnya, ganti shockbacker Rolls Royce, gitu ya. 235 jutaan. Dicas, satu rusak, dicas dua. Karena bengkel resmi kan, standarnya internasional. Kalau rusak satu, yang satu bakal rusak, Pak, diganti dua-dua. Tapi pertanyaan apa-perlu? Dua-dua. Nah, ini harus dipertanyakan, gitu loh ya. Kok nunggu rusak lagi, masih setengah tahun, lumayan ini masih. Terus kemudian, bandingkan. Nah, itu kan gitu, jadi tugasnya, nomor satu, ini ada buktinya enggak. Betul kan? Setelah ada nyocokin, itu ada jelas, langkah-langkahnya jelas. Kalau ada buktinya, parah. Terus kemudian, ini wajar, perlu atau tidak? Perlu dipertanyakan. Kalau merasa, oh gitu perlu-perlu, oke. Kalau tidak perlu, tanda tanya. Tanda tanya dipertanyakan. Untuk apa? Kenapa? Wai? Anda nanya sama. Jangan itu mati, tinggal tukang tanda tangan doang, nyetempelin tok. Nah, ini kan goblok proof, langkahnya sudah jelas. Setelah yang ketiga, langkahnya jelas. Kapan dilakukan harus jelas? Kalau ada orang, kapan-kapan. Ini metode goblok proof itu, langkahnya jelas, kayak tadi kirim WhatsApp. WhatsAppnya tinggal copy paste, tinggal ganti. Kan goblok proof itu. Plus, plus apa? Plus ditambah lagi, yaitu yang namanya, kapan jelas? Oh, setiap pagi, jam 8 sampai jam 9. Meriksa laporan kemarin, seminggu sekali aja, setiap Senin. Waktunya jelas. Kemudian yang kelima, buktinya apa, Anda sudah melakukan. Sebar broset, buktinya apa? Ada fotonya, apa ada videonya, keren. Sudah WhatsApp, ada screenshotnya, keren. Tapi harus ada buktinya. Pak, saya masuk sudah on time, Pak. Apa buktinya? Pakai metode yang namanya timestamp. Anda cari searching di aplikasi, namanya timestamp itu gratis, bisa download. Dia foto, langsung ada namanya, ada lokasinya, ada koordinatnya, ada jamnya, foto di depan, laundry-nya gitu ya. Itu jadi buktinya apa, terus kemudian yang ke-6, kirim kepada siapa. Yang monitoring ini. Terus yang monitor ini, nah tugasnya beda, ini kan tugas yang melakukan. Yang monitor, apa yang perlu dilakukan? Perangkum seluruh laundry yang ada, orangnya sudah absen, betul nggak? Yang belum absen, dikasih gambar tengkorak. Kalau nggak absen 3 kali, kasih gambar tai. Kalau sudah tai 5 kali, dikeluarkan orangnya. Kan goblok proof, kalau nggak goblok proof, dibina nggak bisa, melakukan nggak mau, dibina, sakit. Gitu aja kok repot gitu loh ya. Jadi, mantap Pak Tung, langsung sadar. Bagus, bagus. Ya, silakan Kak Utri. Oke, ini ada respon juga yang cukup menarik nih Pak Tung, di Youtube kita ya. Dari Pak Kukukus Drilo. Patung saya tertarik dengan sosok supir, yang bahan mobil dan bahan bakarnya mendukung. Sopir yang handal bisa menempuh medan dan situasi yang dilalui. Salam dasyat. Nah, ini kan si PIC ataupun mungkin yang membantulah ya karyawan ataupun kinerja kita masing-masing ini juga punya effort. Kita pun harus punya effort, karena kadang atasan kita ataupun mungkin leader kita udah semangat, tapi motivasinya itu kurang dari karyawannya atau dari personnya, Pak Tung. Ini gimana untuk meningkatkan? Apakah ini yang calon-calon dibinasakan tadi atau seperti apa sebenarnya? Di tempat saya sebelum dibinasakan, tentu saja kita create sistem kita. Sistem kita benar atau salah sih? Iya. Di tempat saya. Dulu tuh nggak ada absen bebas, sudah masuk jam berapa, yang penting produktif, yang penting menghasilkan. Tapi ternyata misalnya saya talk show radio di Smart FM begini, saya cerita, kalau Anda mau ikut seminar saya silahkan daftar, ini ada yang gratis, ada yang begini, silahkan. Ternyata, telepon di kantor, nggak ada yang terima. Ah, oke. Nah, kan problem kalau nggak ada yang terima. Betul. Ingatlah, kalau Anda mau belajar satu yang namanya bisnis, satu kalimat yang perlu Anda pegang, apapun terjadi, mau sukses ataupun mau belum sukses, itu adalah peluang untuk membuat sistem urut-urutan tata cara kerja, sedemikian. Sehingga kalau diulangi, yang Anda inginkan terjadi lagi, yang tidak Anda inginkan tidak terjadi lagi. Saya beli contoh, jadi kalau sudah ada sistemnya, kan tinggal datang, tapi ke orang tidak menjalankan. Nah, oke, kita berikan reward and punishment. Kalau datang kan gampang, reward and punishment gampang. Ini contohnya, kalau masuk terus tidak pernah terlambat, tidak pernah bolos, tidak pernah sakit, tidak pernah absen, namanya insentif kerajinan. Anda akan dapatkan tambahan 200 ribu rupiah. Ternyata tidak mempan, masih banyak yang terlambat-terlambat. Oke, kita kasih kesengsaraan. Kalau terlambat, setiap kali terlambat, bayar 10 ribu. Ternyata 10 ribu, ada anaknya orang kaya ikut di tempat saya. Terlambat. Binya terlambat, terus begitu terlambat, aduh 200 ribu tidak dapat, tidak apa-apa ya sudah. Kan harus bayar 10 ribu. Dia ngasih 50 ribu untuk 4 kali terlambat berikutnya. Oh, oke. Udah laftar duluan ya patungnya. Nah, berarti nyebelin atau nyebelin banget? Nyebelin banget. Tapi hukumannya kurang keras. Jadi dia tidak keras. Oke, kita buat lagi keras. Kalau Anda terlambat, 10 ribu pertama. Yang kedua, 20 ribu. Yang kedua, 50 ribu. Keempat, 100 ribu. Dan seterusnya 100 ribu. Dan sekali lagi, denda tidak untuk perusahaan. Untuk perusahaan nanti marah-marah orang. Untuk makan rame-rame. Jadi temannya ikut ngapsen. Oh, nanti untuk makan rame-rame untuk gini. Ternyata tidak efektif juga. Masih banyak yang terlambat. Mereka bisa pergi ke ancol bareng-bareng. Bisa atur kemana. Jadi gara-gara dendanya itu banyak sekali. Tujuannya sih gambar besarnya apa sih? Harus datang on time. Karena on time itu enggak ada. Yang ada lebih awal. Berikutnya. Terus kita ubah. Kalau gitu, Karena dendanya besar begitu. Malah akhirnya ada yang keluar. Tidak tahan. Malah yang tidak tahan tadi masukin di Instagram. Wah, hari ini aku terlambat. Untung aku di perusahaan baru. Kalau di perusahaan yang lama, aku sudah bayar dendanya 100 ribu. Tentu itu karyawan yang goblok. Nah, berikutnya. Oke deh. Sebagai insentif kita tambahin. Kalau tidak terlambat, kita kasih 500 ribu. Kalau terlambat, dendanya sama begitu. Apa yang terjadi? Orang saking takut terlambatnya, bukannya kenapa-kenapa? Malah memasukkan absen. Celaka. Begitu insentifnya gede, orang tentu jadi tidak jujur. Jadi tidak jujur. Oke, berarti kebesaran insentifnya 500 ribu. Karena bagi mereka 500 ribu, oke, kita turunkan lagi. Jadi 300 ribu. Tetap tidak berhasil terus. Akhirnya ketemu cara yang berhasil. Ternyata secara psikologis, manusia takut kehilangan daripada takut tidak mendapatkan. Sebentar. Ulangi pelan-pelan. Oke. Siap, saya ulangi pelan-pelan ya. Ternyata manusia itu lebih takut kehilangan daripada takut tidak mendapatkan. Dimotivasi untuk nanti kalau tidak dapat, tidak melakukan, tidak dapat. Emangnya gue pikirin. Akhirnya kita rubah. 300 ribu kasih di depan. Terlambat sekali duitnya 300 ribu harus dikeluarkan. Tidak masuk sekali alasan apapun. Harus 300 ribu dikeluarkan, dibalikin, plus 10 ribu. Dua bulannya. Bulan pertama masih ada beberapa terlambat. Bulan berikutnya jarang sekali yang terlambat. Cari denda 30 ribu aja susah. Padahal dulu biasanya bisa untuk beli pingsan, bisa untuk kedufan. Denda itu bisa untuk kembali yang terlambat. Cari denda susah karena yang namanya insentif dibayar di depan, kalau tidak menghasilkan, kembalikan. Wah itu mengeluarkan sekali, painful. Tapi sama. Ada GM yang baru. Kuculuk-kuculuk dari luar, tidak mengerti budayanya, langsung dihapus. Karena dia GM-nya. Ini tidak berperih kemanusiaan. Itu kan hak asasi manusia. Ini membuat sistem ini, eh Bapak Ibu, kalau Anda ikut di pelajaran saya di bisnis revolusi selama 5 hari, belajar apa? Belajar salah satunya ini. Dari pengalaman-pengalaman saya mengelola begitu banyaknya bisnis ini, ada wisdom yang sudah mengalami asam garam dan teruji. Ini orang nggak tahu teruji, mendadak, lupa. Kalau orangnya sakit, lho, sakit tetap dipotong. Kalau orang kan daripada terlambat, harus hilang 300 ribu, mending masuk, nggak masuk aja. Iya toh? Nah ini loh, jadi program yang miss. Program yang miss. Program yang miss itu, ya orang yang salah, diampuni dengan cara ngaku sakit. Berarti sakit terus, ngeboles terus, supaya nggak kena. Lho Pak, nanti kalau ada yang meninggal, saudaranya meninggal. Lho, kalau meninggal tetap bayar balik 300 ribunya. Kita kasih uang ke Rohiman, nanti kita kasih uang untuk begininya. Jadi uang dukacitanya kita kasih, tapi yang terlambat atau tidak masuk, apapun harus. Harus? Yes. Sesuai dengan aturan dan strategi yang sudah disusun ya, Pak Tung ya. Oke. Nanti kita lanjut lagi, Pak Tung. Ini juga beberapa pertanyaan sudah masuk, mengenai strategi, pasti agak tricky gitu ya, untuk menemukan formulanya. Nanti kita akan belajar lagi tips and trick-nya. Kita akan jeda saat, masih ada satu sesi lagi. Semoga selesai, jadi jangan kemana-mana, tetaplah dalam Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk. With Tung Desem Waringin. Oke, semuanya selesai kita sambung lagi, Smart Business Talk Pagi hari ini, bersama dengan Pak Tung Desem Waringin, Mbah Dasyat kita, yang semangat yang membara dari bajunya, kita sudah pakai merah-merah nih, semuanya selesai ya. Semoga Anda pun semangat untuk meningkatkan kinerja tim Anda, bahkan diri Anda ya. Oke, kita sambung lagi Pak Tung. Ini ada pertanyaan yang juga, kayaknya seru nih untuk kita bahas ya. Ini dari WA kita, dari Ibu Nur Haini. Salah pagi Pak Tung, salam dasyat, dari Banjarmasin ya, menyampaikan salam terbaik untuk Pak Tung. izin bertanya Pak Tung, bagaimana cara kita, para sales leader ya, untuk bisa bersikap tegas, tapi tetap manusiawi, kata-tanya gitu ya. Takutnya, mereka justru takut, apa, pressure mungkin ya, dan jadi kerjanya tidak enjoy gitu, karena hukuman-hukuman, ataupun, apa nih, tantangan yang kita kasih gitu ya, sehingga, mereka pun bisa tetap nyaman untuk sharing, ataupun cerita, ataupun menanyakan kesulitan dalam bekerja. Monggo, Pak Tung, silahkan. Ya, itu namanya, jurusnya Jack Well gitu ya. Oke. Nas kepala, hati yang lembut. Oke. Pada prinsip, disampaikan dengan cara yang sangat baik. Salah satunya, jadi, jadi, acara-acara itu, makanya kalau saya di dalam, bisnis-bisnis saya itu, ada satu, jadi, ada tiga visi saya. Nomor satu, jadi terbaik, terbesar, paling menguntungkan, nah, itu, jadi, untuk siapa? Untuk stakeholder, untuk shareholdernya, untuk karyawannya, untuk customer-nya, dan untuk masyarakat umum. Yang kedua, the happiest place on planet earth, untuk bisa bekerja. Nah, kan gitu, jadi, the happiest place on planet earth, untuk apa? Caranya, bagaimana kita bisa jadi, the happiest place on planet earth, untuk bekerja? Ada tiga cara. Nomor satu, suasana kerja menyenangkan. Oke. Kalau Anda, suasana kerja menyenangkan. Contoh, setiap peng, jam 11, kita harus tulis kertas, untuk mendoakan teman kita. Di tempat kita, seringkali ada jackpot, kita kasih insentif, untuk ngeraktir orang lain. Suasana kerja menyenangkan. Kalau Kak Audrey, misalnya, saya jam 11 ini, nulis surat, waktu ketemu makan siang, Kak Audrey, tak kasih, tak kasih doanya. Kak Audrey, saya doakan, Kak Audrey, semoga semakin bijaksana, sehat panjang umur, keluarga harmonis, dapat dan menjadi, jodoh yang dasyat. Gitu loh ya. Terus, kemudian juga, kaya raya, banyak pasit inkam, berusaha dari kaya hidup, terus hidupnya Kak Audrey itu, bahagia, bermanfaat untuk orang banyak, diberkati, dilindungi, disayang, dan dibimbing oleh Tuhan, yang maha segalanya. Tak kasih surat gitu, kira-kira Kak Audrey, suasananya jadi happy nggak? Waduh, senang banget Pak Tong. Nah, kita atasan, atasan ada jackpotnya, yang dia wajib ngeraktir, ke temannya, jadi, jadi suasananya jadi lebih enak. Kemudian, jadi, ada masa-masa untuk, kita ajarkan untuk, dan kita budayakan untuk berani, berani usul, berani sharing, berani saran, berani ngomong, ya kalau nggak berani ngomong, problem. Contohnya, saya ini kura-kura saya, nggak tahu di rumah baru itu, tentram damai langsung bertelur 15 biji. Wow, oke. Nah, kemudian, kan kita belikan alat untuk penetas. ternyata pembantunya inisiatif. Jadi, ini akan alat pemetas itu, menurut teori itu 28 sampai 32 derajat. Ternyata ini naik 35 derajat, dia tidak berdaya, tidak mengerti caranya bagaimana, menurunkan, ya, terus diganti lampu ultraviolet. tidak ada suhunya juga, lah kan, tapi jadi nggak kepanasan, tapi jadi malah kedinginan, gitu. nggak tahu menurut saya itu membunuh banyak, ya, rodo repot gitu ya, tapi kan nggak berani ngomong. Kalau misalnya, ngomong lah, ya tapi kita ampuni, kalau nggak ngomong, kalau ngomong dimarahin, terus ya nggak berani ngomong. Terus ada sesi, pergi bareng, tour bareng. Di tempat saya, kalau mencapai target, tiga bulan sekali Anda, tour. Oke. Jadi, tour pergi kemana, pergi kemana, ya, kalau tidak mencapai target, Anda libur dua hari, Sabtu minggu saja, tiga bulan. Tapi kalau Anda mencapai target, libur empat hari, mencapai target, libur empat hari, liburan, plus kasih uang saku. Nah, gitu loh. Jadi suasana kerja, jadi menyenangkan. Oke. Ini ada yang nanya, Kak, boleh-boleh-boleh, saya sharing dulu, ini ada yang nanya. Oke, silahkan Pak Tom. Siapa, Tom? Aha. Susah ngomong deh. Saya, 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 saya pin di, di Instagram, di Mancuk. Aku juga udah ketik di, YouTube channel Smart FM ya, nanti mungkin Smart Listeners juga boleh. Ya, saya, saya kasih di background, Pak Tom, bisnisnya apa saja. Oke. Ini, 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 saya kasih deh nih, silahkan lihat nih. kerjaan, Pak Tom. Ada nih, saya nih, bisnisnya, Tom, disewaringin. Ada 186 cabang, dan masih buka lagi, oke? Oke. Tdw Property, kalau Anda di Batam, di Magelang, di Solo, saya banyak proyek-proyek, walaupun kecil-kecil, ada ya 55 rumah, ada 200 rumah, ada, ya, 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 hotel, toko-buku, Togamas di Jogja, White Gloss, yang Vitra Eri, sering endorse-endorse-endorse terus, Wind of the South, kalau Anda ke Parang Trites, silahkan nginep di sana, ini di Jogja, The Ridge Hotel, terus The Conversion, ini salah satu sosial media terbesar di Indonesia, terus, kemudian, ada Wakuliner, kemarin divaluasi 15 juta dolar, dapat pendanaan, lumayan 1 juta dolar, ada program persiapan pensiun, ada sambel nak-nak, ada sambel. Oke. Ada City Mall, ada mall juga, ini saya share share order, saya punya Oyo juga, ada Indomaret, ada Sleman City Hall, ada TDW, Your Breakthrough Partner, ada yang begini, West, oke? Oke. Yes, yes, yes. pemasaran lagi, bisnisnya apa? No, ya, ada Dermawet Clinic juga, The Dermawet Clinic, dengan dokter Sonia, kemudian ada dengan, dengan, dengan ini, jadi, dengan dokter Dharma, yang luar biasa, no, jadi saya sering bagi-bagi voucher. gratis, misalnya, gratis, no. Yes, yes, yes. Oke, yang pasti, banyak pengalaman, dan juga mungkin, apa ya, cara-cara patung, strategi ya, dalam mungkin mengembangkan, tim-tim yang ada di setiap bisnis, kalau misalnya Anda lihat di belakang layar patung gitu ya, mungkin, sedikit closing statement patung, untuk mensukses, sudah, sudah satu menit lagi nih patung, jadi, baru, baru mulai, ini semangat-semangat, baru panas gitu ya, apa yang mungkin harus diingatkan, yang di highlight mungkin, sedikit gitu ya, untuk topik hari ini, untuk meningkatkan kinerja, silahkan patung. Jadi, tips hari ini tuh, di dalam, kita mau menggerakkan, even diri kita sendiri, ataupun orang lain, atau tim kita, atau karyawan kita, atau partner kita, tentu saja kita butuh motivasi, motivasi itu apa sih? Nikmat dan sengsara, ini garis bawahnya. Berikutnya, tapi motivasi not enough, Anda butuh strategi yang namanya goblok proof, nah kalau goblok proof itu tadi, itu gambar besarnya harus jelas, apa yang Anda inginkan dari pendiligasian Anda, atau tugasnya, ataupun yang harus mereka kerjakan. Yang kedua, yang mengerjakan harus jelas siapa. Kemudian yang ketiga, langkahnya harus stupidly simple, goblok proof, orang goblok aja bisa asal dia mau. Terus kemudian, yang keempat, waktunya jelas kapan dia harus melakukannya, harus jelas. Kalau nggak jelas, nggak jelas so Pak, ya lupa, 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 terus nggak setiap Senin, jam 9, jam 10, kerjakan ini. Tiap hari, sore, harus lapor, yang kelima, buktinya apa kalau Anda sudah mengerjakan? Kalau nggak dimonitor, goblok dilambah males, nanti jadi pernyakit fatal. Yang keenam, harus lapor kepada siapa. Yang lapor ini ada tugasnya, kalau tadi yang melakukan, yang dilapor ini, yang tugas monitoring, merangkum. Nah kalau yang monitor ternyata tidak melakukan rangkuman dan tidak memberikan rangkumannya, laporannya tadi, ya dia dibinasakan, diganti. Yang melakukan ini, tidak melakukan atau tidak melaporkan atau tidak mengirim bukti, ya dibinasakan, diganti, gitu aja hidup kan, gampang. Jadi nggak usah marah-marah. Bye. Semoga tips-tips ataupun goblok proof yang sudah disampaikan Pak Tung ini bisa kita terapkan gitu ya. Sehingga kinerja-kinerja tim Anda bisa lebih melejit lagi nih ya. So, terima kasih Pak Tung untuk insight-nya pagi hari ini. Sukses selalu untuk apa yang dikerjakan. Kita ketemu dua minggu lagi ya. Dan juga small listeners. Terima kasih sudah bergabung pagi hari ini. Mohon maaf Mbak Bila ada respon yang belum sempat terbaca. Next time kita jumpa lagi dan sharing-sharing pada pagi hari di hari Selasa. Audrey pamit. Dan Tung Desem Wadingin. Kami berdua mengucapkan salam. Dasya. That was Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Brought to you by Smart FM Network. Musik . . .